Halo teman-teman, balik lagi di channel Heimspir dan Gali ini Kita akan unboxing lagi anakan burung lolohan Nah teman-teman, disini ada 3 kardus dan 1 besek Besek legend ya Dan tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung buka aja beseknya Pakai cutter kesayangan ya Kita buka teman-teman, ada apa aja isinya Sepertinya ini sih, murai batu teman-teman Kita buka dan disini ada 2 ekor anakan murai batu Nah teman-teman, disini ada 2 ekor anakan murai batu Satu sarangnya isi 2 Biasanya ini itu sepasang Cuma nanti kita akan cek lagi Kalau udah besar ya, kalau udah kegedean nanti kita cek lagi Anakan murai batu, satu sarang isi 2 Insya Allah dua-duanya sehat teman-teman Dan insya Allah dua-duanya responnya cantik Mantap ya Dua-duanya sangat respon, bagus Buat teman-teman yang pengen ngelola anakan murai batu Disini ada original 1 sarang isi 2 ekor ya Tanpa dicampur, tanpa diganti-ganti Oke teman-teman, kita buka lagi Kardus yang selanjutnya, kardus yang ini ya Kita buka lagi teman-teman, pakai cutter kesayangan Kita pelan-pelan aja bukanya Kita buka yang sebelah sini aja nih teman-teman Dan disini ada, wah disini ada beberapa ekor anakan burung pentet teman-teman Ada beberapa ekor anakan burung pentet Udah lumayan gede-gede, udah berbulu semua Nah teman-teman, udah berbulu semua ya anakan burung pentetnya Burung pentet, Jawa Timur, Jawa Tengah kayaknya Atau Jawa Barat, Jawa Barat teman-teman Anakan pentet Jawa Barat Jawa Barat, Jawa Timur sama aja teman-teman Pentet-pentet juga Dan disini juga ada Nah setekor anakan burung seri gunting Seri gunting hitam teman-teman Setekor anakan burung seri gunting hitam Dan ini udah lumayan terbang Udah lumayan gede, maksudnya bisa terbang Untuk seri guntingnya ada dua teman-teman Jadi seri gunting ada dua Untuk pentetnya ada banyak lah ya Ada banyak dalam-dalam Oke teman-teman, disini ada Dua seri gunting dan beberapa ekor anakan pentet Saya gak buka ini takut terbang teman-teman Seri guntingnya udah bisa terbang soalnya Oke teman-teman, kita buka lagi Kardus selanjutnya Nah disini ada dua kardus lagi teman-teman Kita buka pelan-pelan ya Kalau terlalu dalam Takutnya ininya kena burung yang ada di dalamnya Jadi harus hati-hati banget teman-teman Nah teman-teman, disini ada beberapa ekor anakan kutilang Nah kutilang lagi teman-teman Kutilang banyak banget teman-teman Kemarin kutilang satu ekor Dan hari ini kutilang juga teman-teman Ups, kita buka aja Ini udah pada bisa terbang teman-teman Kutilangnya itu kan, satu terbang Dan disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sembilan sama yang terbang Sembilan ekor burung kutilang Oh iya, sembilan atau sepuluh nih Dua terbang Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sembilan ekor burung kutilang Dan dua ekor burung kutilang Teman-teman Jadi ada sembilan ekor burung kutilang lolohan Dan dua ekor burung kutilang lolohan Ini semuanya masih dibantu loloh ya teman-teman Nah dia pada terbang Soalnya udah pada gede Umur segini itu udah pada gede nih Jadi dia harusnya udah bisa terbang emang Tapi umur segini udah kuat Nggak terlalu hentan banget ya Jadi sangat aman untuk kita adopsi Buat teman-teman yang pengen adopsi Anakan burung Nah langsung aja dateng ke jalan Reconnet nomor 5 Tokoh Hans Beer Oke teman-teman Kita buka lagi kardus yang selanjutnya Dan ini adalah kardus yang terakhir Dan seperti biasa kita buka lagi Oke kardus kesayangan ya Kalau terlalu dalam ini ngeri kena itunya Cuma kita buka dulu sebelah ya Karena kalau semuanya Takutnya kena kepala burungnya teman-teman Kita buka teman-teman Dan disini ada Wah ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu teman-teman Dan disini ada satu ekor Anakan burung Tledekan gunung Nah buat teman-teman Yang kemarin nanyain burung Anakan tledekan gunung Disini ada satu ekor Anakan burung Tledekan gunung Dan ini jamin jantan Nah kemarin ada yang nanya Kapan tledekan gunung Itu turun Saya bukannya gak mau turunin Karena emang harganya tinggi teman-teman Disana Jadi ini aku coba dulu satu Karena harganya masih sangat tinggi banget Tapi nggak apa-apa Aku coba dulu satu Karena kemarin ada beberapa orang yang bilang Ya harganya memang lebih tinggi Untuk anakan tledekan gunung Karena memang jarang Dan ini adalah tledekan gunung asli teman-teman Bukan tledekan bakau Atau yang biasa dijual yang murah-murah itu Tledekan bakau Ini adalah tledekan gunung asli Nah buat teman-teman Yang kemarin nanya tledekan gunung Ya harganya agak sedikit perih teman-teman Buat teman-teman yang pengen adopsi Anakan tledekan gunung dengan harga perih Disini ada satu ekor Anakan burung tledekan gunung Atau tledekan gunung Gak tau ini burung buat maseran Tau burung cicau Biasanya sih burung-burung semak itu Cicauannya bagus-bagus teman-teman Kalau burung-burung semak Dan disini teman-teman Ada beberapa ekor Anakan burung ciblek Ciblek sawah teman-teman Ada satu, dua Ya satu terbang Tiga Cuma ada tiga teman-teman Jadi disini ada Empat ekor ya Satu lagi terbang Nah teman-teman Dan disini ada Empat ekor Burung Ciblek sawah Atau Cici sawah ya Tuan cici padi Cici padi Uarannya kuning Kalau ini ciblek sawah Untuk ciblek sawah ini Mirip banget Ciblek gunung Atau ciblek biasa Dadanya itu sangat putih Bersih Mengkilat Cantik Dan untuk suaranya pun Ya sama-sama aja sih Bisa nge-brand juga Kalau misalkan Lihat kita lihat Di youtube-youtube Di channel lain Banyak banget Ciblek sawah itu Yang suaranya bagus Nge-brand Dan cantik lah Teman-teman ya Dan untuk Jartan betinanya Agak sedikit susah Mungkin kita bisa lihat Dari kakinya aja Yang lebih besar Atau lebih hitam ya Jadi memang Kalau Anakan burung cici Agak susah-susah Gampang teman-teman Saya kemarin aja Gagal Tiga kali Anakan ciblek ya Ternyata sekarang Udah usianya Udah tiga bulan Orangnya bilang Betina Akhirnya Ya gagal lah Teman-teman Agak susah Untuk bedain Anakan burung Ciblek kristal Ataupun ciblek-ciblek Kayak gini Agak susah Oke teman-teman Dan disini ada Empat ekor Anakan burung Ciblek sawah Atau cici sawah Jadi sebelah sini Anakan ciblek sawah Sama burung semak Burung kopi-kopi ya Dia sebutannya Kopi mini nih Atau kopi-kopi Yang satu ini Gak mau diem Terbang-terbangan Disini gak ada lagi ya Oh iya Disitu gak ada lagi teman-teman Kita lihat lagi teman-teman Penampakan keledekan gunungnya Nah buah Karena burung keledekan gunung ini Susah-susah gampang carinya Karena harganya lumayan perih Jadi Senang banget Pertama kali lagi ini Kita lihat Anakan burung keledekan gunung Original keledekan gunung Dukan keledekan bakau Dan ini Dari sananya Insya Allah Dijamin jantan Karena memang Kalau Kedekan gunung jantan Biasanya ininya biru nih Teman-teman Sayapnya Sayapnya biru Dan nanti Di ekornya ini Dia biru nih Warnanya Gak kusam ya Biasa sepedekan gunung jantan Seperti itu Sangat lucu ya Mirip banget Kayak burung SRDC Atau Decu kali ya SRDC Lebih ke mirip SRDC teman-teman Ataupun Lebih mirip ke murai Murai yang tadi Kita sekarang Bandingin Antara burung SRDC SRDC Maksudnya Antara burung keledekan gunung Atau murai mini Ini kan sebutannya Murai mini Kita coba Bandingin Sama murai asli Murai besar Nah teman-teman Jadi ini adalah Penampakan Murai besar Dua ekor murai besar Dan ini adalah Murai mini Atau keledekan gunung Untuk titik-titiknya Yang gak jauh beda sih Cuma warnanya aja Memang beda ya Dan ukurannya Memang beda Dua ekor Anakan burung Murai batu Dan satu ekor Anakan burung Kledekan gunung Cantik-cantik Dan insya Allah Semuanya sehat-sehat Teman-teman Nanti setelah ini Kita akan langsung Bawa ke Kiosem Spear Jangan lupa Datang langsung aja Ke Kiosem Spear Karena untuk whatsapp Agak sedikit lama Teman-teman Balasnya Karena kita Kebanyakan di jalan Oke teman-teman Dan terima kasih Telah nonton video ini Dan terima kasih Setelah subscribe channel ini Dan salam Banyak hobi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini